Selam? Selam? Selam gak? Selam gak? Tewsi Ini bener gak kabar bahagia Lagi sekarang Lagi mengandung? Alhamdulillah Alhamdulillah bener Lagi mengandung anak keempat Insya Allah sekarang sudah hampir 3 bulan Sekarang udah mulai enak ngomongnya Karena udah hampir 3 bulan Sudah sehat insya Allah Memang bener lagi hamil Setiap kehamilan selalu ada Kendalanya dan segala macem Beda-beda Kendala kayak apa nih? Kayak misalkan ngidam Sekarang ngidamnya lebih aneh-aneh Daripada yang sebelumnya Kalau sekarang tuh Ngidamnya pengen liat aku Balik lagi rambutnya panjang Terus Ngeliat apa di TV mau lah Terus Peseng ketoprak udah sore mau kemalem Begitu tokonya tutup mau nangis Gitu kayak Kayak lebih aneh-aneh lah Kalau waktu itu tuh masih ada toleransinya gitu Lagi pengen ini Oh gak ada Cari apa yang asem-asem misalkan gitu Kalau sekarang tuh lagi pengen Cari itu Cari itu Harus dapet Lebih banyak sih ya Sekarang ya Lebih banyak yang ngidamnya tuh aneh-aneh Terutama makanan sih Kalau mas Andika jadi suami siaga gimana? Kayak tadi misalnya pulang harus pakai rambut panjang Enggak Jadi kemarin itu Dia tiba-tiba ngirimin saya foto-foto Saya jaman dulu Mungkin gak Terus saya mikirnya gini Aduh kalau rambut panjang itu kan gak ringes ya Apalagi kerjaan saya kan Kadang-kadang harus ganti-ganti acara itu Malas gitu Mulusnya Terus saya cuman bilang Ya Tapi kemarin saya potong sedikit Dia langsung pulang protes Tapi mau panjang tuh Potong lagi Potong lagi Gitu-gitu mulu Soalnya kan ini cepet banget kan 2 minggu sekali potong Jadi aku tau loh Kan itu udah dipapes lagi pas di TV Jadi dia biasanya potong rambut itu di lokasi syuting Tapi gak ada waktunya Jadi rang salonnya ke lokasi syuting Potong tiba-tiba pulang udah dipotong Tau nih kejadian apa lu buat kerambut panjang Ini tiga bulan apa sih Apa sih yang dirasain sama Kamil yang sekarang ini Dua minggu belakangan ini udah mulai gak terlalu mabok Kemarin sih mabok banget Mabok parah Jadi dimana aja Dan random Kadang pagi siang Malem Tengah malem gitu dulu tiba-tiba Owe-we gitu Cuman Kalo yang dulu gak terlalu ya Iya Kalo dulu ada jam-jamnya lah Biasanya pagi gitu Pagi udah pagi aja gitu Kalo sekarang tuh Tentu Tapi makan aku juga alhamdulillah Napsu Bang Bener Napsu Bang sampe dia bilang Hah kamu udah makan lagi Mau udah makan Di rumah tuh Kayaknya kita baru pulang dari mall gitu Misalnya dari makan Lalu nyampe rumah Dia dikirimin sama temennya Misalkan dikirimin siomay Atau dikirimin apa Apa Kayak pepe Kayak gitu-gitu tuh Eh tadi si ini ngirimin ya? Gitu Oh mau dong bi gorengin Gitu Sangat cuman gini dong Hah? Makan lagi Gitu Yang berat badan berapa bang sih? Uy jangan sedih Udah 2,5kg Harus 3 bulan Gak tau nih Dulu waktu yang sebelumnya Cuman 17kg 15kg Sekarang bisa-bisa Eh semuanya jangan sampe sih Takut telep dia aja Anak-anak gimana? Gak dapet kabar baik? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Awalnya sih yang paling gede Agak Punya adik lagi Dia kan paling gede Masa punya adik lagi Gitu Soalnya dia tuh harus Kita 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 berdua Di rumah tuh selalu menekankan kegiatu Kakak itu paling cewa Jadi kakak harus jadi contoh Harus kadang-kadang bisa ganti Papa mama kalo lagi Papa lagi Masa mama gak ada di rumah Semua yang harus jagain adik-adiknya Kalo yang Ara kan cuek aja gitu Wah gue anak kedua Iya Cawab gitu Lebih kayak udah best friend-nya Mayang si Elea gitu Nah Eleanya yang Sekarang lagi excited banget Maunya dipanggil kakak Wih Karena kakak Elea gak mau diri Elea lagi Tapi pengen nyati jodh ya Apa aja lah Lebih sehat Iya Dulu Kita Eh Dulu pengennya Cuek Saya Tapi makin kesini Ya lah Yang penting Memprogramkan Pola makan juga gak sih Kayak makan daging-daging gitu Secara cowok Ini kesundul kan Harusnya ini Rencana kita itu Kita tuh Abis pindah rumah Insya Allah kan Oktober baru pindah rumah Karena Oktober pindah Baru planning Jadi tahun depan Barulah tuh Hamil Ternyata Belum pindah rumah Udah kesundul duluan Gitu-gitu Jadi ya Gitu cepat Makanya kakak Tereka bisa di program Jadi udah gak ada program ya Udah Tapi kan di usia 13 Masih rentan ya Mungkin ada Protek jaga Biar gak capek Ya Ustinya pasti akan Gak orang enak Sangat Sangat banget aku Kalau gak penting-penting amat Gak usah keluar rumah lah Apalagi di rumah kan Naik turun tangga Tiga lantai ya kan Aduh aku bawa yang Jadi Pindah kamar Tetap lantai Tetap Nanti makanya Tapi insya Allah Rumah yang baru nanti Tapi kita tidur di lantai dua Bukan ada tiga lagi Jadi lebih Lebih enak lah Kita pindah pas udah 4 bulan kan Jadi kesananya udah enak Awal dikasih tau Pas Kau usia Ambil gitu Saya mau berangkat kerja itu Berangkat kerja Iya lah Karena kan Kita udah sepakat gitu Maksudnya kita udah sepakat Aku Pindah rumah dulu ya Satu-satu Gitu mikirnya gitu Kayaknya pindah rumah Pindah rumah ini Kayaknya yang Nyita banget Eee Tenaga sama pikiran kita gitu Abis pindah rumah Des Udah enak Tinggal di rumah itu Rumah itu mulai hangat Baru kita pikirin Untuk nama anggota baru Iya Ternyata lebih cepat gitu Ya saya awalnya sempet kaget Hah? Udah Gitu doang Udah Gitu Kayaknya Ah perasaan kita jarang ketemu deh Gitu Aduh Tapi ya udahlah Disyukurin aja Siapa tau memang Ini Tuhan punya rencana yang lain Ya gitu Anak ini juga pengennya keluar lebih cepat Ya Nah kita sih Unggalkan-nggalkan Akhirnya Sekarang Pikiran ini jadi bercabang-cabang Cuman Saya rasa nanti Begitu Semua masalah juga akan dilanggar Nama bola rejeki Semua bikin sendiri Teo sih Resen keambilan yang sekarang ini Jadi lebih excited lagi gak sih? Atau ada cangung-canggung lagi? Atau gimana gitu? Ya kan bedanya sama Elea udah 4 tahun yang lalu ya Pasti udah banyak yang lupa Makanya aku udah mulai beli-beli buku lagi Terus baca-baca di Google lagi kan Kemudian Trimester pertama gimana Kedua Makanannya apa aja Terus kayak Waktu Elea kan aku rajin minum Sarang walet Jadi udah mulai dari sekarang Sarang walet Terus Kacang hijau minta ke mama Mama bikinin ini Bikinin ini Udah balik lagi Cuman memang belajar lagi Karena udah lupa kan Udah keenakan sama Elea Tapi memang aku ngerasa Elea tuh pas punya hamil ini Kayaknya udah gede banget Jadi langsung Jadi gede Sarang gede sekali Jadi ya aku jadi kayak belajar lagi Ini hamil lagi Ngaruh? Gak ada Alhamdulillah Seneng banget kata-kata Ngaruh ke masa nikah juga gak sih? Atau masa nikah juga ikutan ngidam juga? Belom sih Kalau dulu waktu Elea sempet Rumput laut ya rambu ya? Rumput laut Sama apa Sayar labu Labu dicocol pake sambal kacang Iya Minta tiap hari makannya Iya Kalau sekarang belum Belom Belom Jangan deh Di istrinya aja Artinya pindah rumah untuk saat ini Maksudnya lagi nyiapkan pindah rumah baru Karena emang pengen ada ade baru Atau maksudnya keluarga baru? Tidak Kita kan ngerasa anak-anak udah makin gede rena Rumah yang kita tinggalin jadi lebih kecil Berasanya Saya kasihan sama mereka Makanya Yuk kayaknya kita harus turut pindah rumah deh Untuk Kenyamanan Untuk semuanya Apalagi kalo keluarga dateng Biar kita bisa namun mereka enak Sekarang kan Keluarga aku dateng dari Malang Upel-upelan gitu Mamaku juga gak bisa nginep Iya Makanya kita pindah rumah Terus sambil berpikir Tadinya tuh perdebatan masalah anak berikutnya Masih antara iya dan tidak Tadinya begitu lahir lahir Saya yang semangat Iya Akunya gak mau Akunya gak mau Tapi begitu si semangat Saya yang ngeraguran Iya Gitu Kayak saya ngerasa aduh tiga kayaknya oke deh Ini kan tiga kayaknya udah deh Gitu Tapi belakangan Ya udah Terus udah ada persiapan-persiapan Mungkin bekas Layla itu Apa kayak Lu udah pada ketua kemana kan Udah di kemana Karena aku Karena aku pikir Emang Layla itu terakhir Aku dulu emang udah gak lihat Mohami lagi sebenernya sejujurnya Udah lah Tiga cukup deh Gitu Ternyata pas tahun belakangan ini Pas Layla udah mulai besar Pas jadi mulai sekolah Lu kan kemana-mana aku bawa kan Aku gendong kemana Kok lama-lama udah mulai sekolah Aku jadi Aku kayak apa ya Kalo jalan sendiri Kok kayak ada yang Ilang Iya gitu kayak ada yang ilang Makanya terus mulai itu kepikiran Mulai lihat anak bayi Aduh aku pengen lagi Dia pengen punya Mainan baru lagi Ngurusin Mbak Ragi Ya udah Terus aku bilang sama dia Dia ya Hah Malah gak